Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya beri judul video ini Dengan saatnya peternak puter pelung Menjadi youtuber Semoga ada manfaatan untuk jendengan semuanya Dan membawa inspirasi bagi ternakan jendengan Terima kasih telah menonton! Ketika pandemi corona ini muncul di Indonesia Lalu gerak-gerik kita dihalangi oleh sebuah aturan Yang katanya social distancing Kita bingung mau ngapain Kemudian muncullah beberapa youtuber-youtuber baru Disana ada youtuber ngeprank Ada youtuber yang usil-usilan dan sebagainya Ini momen bagi kita Ternak puter pelung, burung anggungan terkutut, burung-burung yang lainnya Peternak, ikan, apapun ternakannya Saatnya ini adalah momen yang pas Untuk mengupload karya-karya kita dan menjadi youtuber Saya mengawali nge-youtube atau menjadi youtuber ini di pertengahan tahun 2019 Atau tepatnya pada tanggal Juni, pada bulan Juni tahun 2019 Awalnya sih iseng-iseng aja Kemudian ada teman yang ingin ya mencoba untuk mereview Atau membuka sejarah puter pelung yang ada di Malang Saat itu saya nggak segini pedenya untuk ngomong Kalau ngomong di depan umum sih Ya sekali dua kali pernah lah Tapi ketika saya ngomong di depan kamera Kok nggak begitu pede Ya sama masalahnya dengan kita semuanya Ketika kita mendengarkan suara kita kok jelek ya Ketika kita mendengarkan sendiri kok nggak enak gini Akhirnya muncul ketidakpercayaan diri Tapi ketika saya coba sekali, dua kali, tiga kali Rasa percaya diri itu mulai muncul sedikit demi sedikit Yang akhirnya okelah sama seperti sekarang Sampai detik ini ada banyak video saya tentang puter pelung Manfaatnya untuk yang jenengan untuk kita Ketika kita masuk dalam dunia youtube ada dua mungkin ya Selain kita dapat adsense uang dari youtube sendiri Kemudian kita juga semakin dikenal masyarakat Poin utamanya adalah ketika puter pelung Semakin diterima, semakin dikenal oleh masyarakat youtube pada umumnya Banyak orang yang beli puter pelung setelah melihat video saya Mas, beberapa kali lihat video nyenengan Saya kok jadi pingin beli puter pelung Saya kok jadi pingin melihara puter pelung Ya itu sih bonus Pada intinya selain saya menghabiskan waktu Dengan lebih kreatif Dan juga menghasilkan beberapa pemasukan Di dalam rekening saya Ini adalah awal untuk menggugah semangat jenengan Dalam berkarya untuk menjadi youtuber Baik jenengan ternak puter pelung Ataupun ternak-ternakan yang lainnya Pertanyaan saya simple Mas, kalau banyak orang menjadi youtuber di puter pelung Apakah jenengan tidak tersaingi? Saya berkali-kali mengatakan tidak Karena rezeki kita juga sudah ditentukan Apa yang kita lakukan juga berbeda Apa yang menjadi pemasukan kita sudah ditentukan oleh Tuhan Jadi, semakin banyak orang menjadi youtuber di puter pelung Semakin banyak puter pelung dikenal Dan semakin banyak peternak yang akan merasakan Hasil dari semakin terkenalnya puter pelung Jadi, untuk jenengan semuanya Ayo kita nge-youtube Ayo kita menjadi youtuber puter pelung Dan kita berikan manfaat yang lebih kepada penggemar puter pelung Baik kita memberikan tips Baik kita memberikan tentang tutorial Baik kita mengenalkan tentang puter pelung Hasil ternakan kita Tapi perlu diingat Bahwa dalam menjadi youtuber ini Banyak orang yang membuat judul Yang seakan-akan Wah, padahal ketika kita membukanya Eh, cuma begitu Ada youtuber yang membuat judul Ini loh, juara puter pelung yang harganya ratusan juta Tapi ketika kita lihat Loh, kok cuma ini Nama burungnya kita nggak kenal di lapangan Nggak ada transaksi dan lain sebagainya Artinya, jangan pernah kita membuat sebuah judul Dengan tipuan Atau kita menipu Viewer menipu penonton youtube kita Dengan tipuan-tipuan-tipuan Yang akhirnya akan kembali feedbacknya ke kita Menjadi negatif Menjadi tidak dipercaya Dan dan sebagainya Ini video perdana saya tentang Menjadi youtuber puter pelung Dan nantinya saya akan share Bagaimana caranya supaya Youtube kita itu bisa Dikenal orang Bisa dilihat orang Kemudian Bisa dimonetisasi Atau bisa menghasilkan uang dari youtube Selain dari ternakan Juga kita dapat pemasukan lain Dari youtube ini Semoga video ini Ada manfaat tentang jenengan Dan menjadi inspirasi kegiatan jenengan Di tengah pandemi Corona Yang membatasi gerak-gerik kita Saya Samsul Arifin Dari Kandang Bonekamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak itu Anak itu Rumagsuing wangi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih